nah ini ya teman-teman bisa lihat nih ya banyak sekali semutnya ya ini dari indukan sedarah ya ini artinya dulu indukannya ini satu tetasan tuh ada yang ada bertelur lagi tuh ya halo teman-teman peternak burung lobet di seluruh Indonesia jadi hari ini saya akan perlihatkan ya indukan indukan saya yang anaknya sudah mulai keluar dari dalam gelodok itu sebagai tanda bahwa anakan-anakan tersebut sudah siap untuk dipanen namun ya kita sebagai pemilik atau peternak harus melakukan pengecekan kembali Apakah keluarnya hanya karena melihat-lihat udara di luar ya jadi ketika mereka keluar itu kita harus pastikan ya mereka makan milet atau tidak dan apabila mereka terpantau maka bisa untuk kita panen Oke langsung kita melihat indukan indukan saya yang anaknya saya sudah mulai keluar yang siap untuk dipanen Oke nah ini ya teman-teman salah satu anakan yang sudah mulai keluar dari dalam gelodok ya ini anaknya ada lima ya yang kemarin saya buat nih ternyata dua yang keluar dari dalam gelodok ya dari anakannya lima warnanya ada tiga ekor yang sama kepalanya putih seperti itu ya dua seperti yang warna jantan pasjo ini masih belum saya panen karena masih ada anakan tiga ekor yang masih kecil artinya saya harus menanti sampai anakannya keluar semua lima ekornya ya yang yang jelas ini paling seminggu lagi bisa dipanen nih ya tuh ya terpantau dua ekor keluar dari dalam gelodok sudah masuk ya sementara yang lainnya lagi ya kita lihat ini masih belum nih ya ini pasangan lupino ya anaknya ada tiga kita ujung ini nah ini ada anaknya tuh tuh anaknya tuh yang makan tuh anaknya yang bungsu ya sementara yang satunya tuh nih panas sekali harinya ya hari ini teman-teman bisa lihat ini ini anaknya hanya dua tuh kiri dan kanan tuh anaknya yang makan purayam tuh anaknya juga sementara yang ini jantan tuh masuk tuh ini masih belum saya panen juga ya karena saya menanti sampai mereka betul-betul bisa mandiri enaknya cantik sekali ya seperti katanya dedek indun cantik sekali ya memang cantik ya warnanya ya kepalanya ya dan ini teman-teman bisa nilai sendiri nih warna bulunya ya putih di bagian kepala kemudian warnanya seperti biru toska yang dibawah nih dua anaknya ya ya sangat cantik sekali ini terpantau kalau sudah belajar makan ya purayam yang dimakannya tadi nih sementara betina ada di dalam kemungkinan sudah mulai mau bertelur lagi ya nih teman-teman anaknya cantik sekali nih ya bulunya sangat-sangat indah sekali tuh tuh yang bungsu yang paling besar yang di belakang dispenser sana Oke kita tunggu mereka akan bergabung sama-sama ya tuh jadi teman-teman semuanya ini dari indukan sedarah ya ini artinya dulu indukannya ini satu tetasan namun di tempat saya ini ya tidak pernah ada anaknya yang cacat namun keluarnya selalu cantik sekali seperti ini tuh Oke teman-teman bisa lihat nih ini masih melihat ya belum waktunya panen indukan BS dan BS anakannya tuh cantik sekali Oke sekarang kita kemana ya yang sudah persiapan mau dipanen bikin lagi ya ini tanpa kita buka gelodoknya nanti ada waktunya kita akan panen bersamaan ya saya tunggu untuk panen bersamaan Oke yang ini selesai nih ya ini dari pasangan BS tuh cantik sekali Oh ya sedikit info bahwa indukan ini ya dari metas dua ekor tidak ada yang mati ya sampai sekarang ya dan hari ini sebenarnya bisa dipanen namun saya biarkan dulu ya nanti saya pastikan betul-betul mandiri Oke kita lanjut melihat indukan yang lain yang ada anakannya yang siap untuk dipanen juga Oh ya ini juga pasangan biola ya ini ini netas dua kemarin dari delapan telur mudah-mudahan anaknya ini hidup Wah bahaya ini ya teman-teman bisa lihat nih nih banyak semut nih Oke teman-teman bisa lihat ya ini banyak semut di kandang ini bawa telur lagi ya padahal disini ada anakannya semua nih ya di sini jadi gelodok ini sana sampai sini ini ada anakannya termasuk yang biola ini nih tuh nah ini ya teman-teman bisa lihat nih ya banyak sekali semutnya ya sementara tuh pasangannya disitu anaknya ada dua di dalam mudah-mudahan tidak terganggu ya ya nggak papa ya tetap yakin ini ini juga ada anaknya tiga yang Batman kemarin keluar ya Oke kita lanjut menuju pasangan yang lain nah itu tadi masuk anaknya ya anaknya masuk ke kita buka aja nggak papa nih ini juga ada anaknya ini jantan ini juga sudah sering keluar masuk anaknya ya Oke kita lihat anaknya nih nah ini tuh anaknya sudah keluar satu ini mungkin udah berturur lagi nih rinduknya ya tuh anaknya warnanya hampir sama dengan jantan-jantan yang kanan tuh anaknya punggungnya lebih banyak warna birunya tuh tuh nih anaknya ya sebenarnya ini udah sering belum keluar masuk belum saya panen Oke saya mau lihat yang satunya itu janjana udah bertelur induknya ya Oke saya masukkan dulu kamera nah ini tuh ada yang ada bertelur lagi tuh ya tuh ya teman-teman jadi induknya sudah bertelur lagi saya tumpat ya Oke jadi ini akan saya tutup langsung ya karena indukkan sudah bertelur bertelur lagi susah sekali sih nyebut telur 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 bertelur lagi ya Oke bertelur lagi ya tuh ya saya tutup supaya tidak mengganggu ya Oke teman-teman tadi kita sudah buka gelodoknya ya hari ini belum saya panen karena saya masih agak sibuk dengan pekerjaan nanti akan saya panen ketika saya menuju waktu libur atau di akhir pekan nanti saya akan panen ya nakan ya hanya dua ekor dari menetas sampai besar seperti ini tidak tidak ada yang mati ya lagi-lagi anakannya hidup semua Oke teman-teman semuanya kita sudah melihat ya ada beberapa ekor anakan yang sudah keluar dari dalam gelodoknya tadi ya belum saya panen meskipun sebenarnya ya sudah ada yang layak untuk saya panen namun saya akan menunggu beberapa hari ke depan supaya bisa panen secara bersamaan ya Oke demikian ya teman-teman salam sukses untuk semuanya tetap semangat ya